Salam belajar! Apakah Anda sudah memulai membangun bisnis sendiri dan masih bingung menentukan badan usaha mana yang akan dibilih? Apabila ia, berikut akan disampaikan pertimbangan-pertimbangan apa untuk Anda melakukan pemilihan bentuk badan hukum yang sesuai dengan rencana Anda. Simak video ini sampai habis, sehingga Anda tidak salah menentukan bentuk usaha yang dibilih dan disesuaikan dengan rencana jangka panjang Anda. Terima kasih Anda telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang tutorial manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa apabila Anda telah memutuskan memulai usaha sendiri namun masih bingung bentuk usaha yang akan dipilih untuk memulai usaha. Berikut akan saya sampaikan beberapa pertimbangan untuk memilih mana di antara CV, Komendita Revenants Cup, atau PT, atau perseroan terbatas yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Untuk melakukan pemilihan mana badan usaha yang cocok bagi bisnis Anda, ada beberapa pertimbangan yang bisa Anda jadikan mana sesuai dengan rencana Anda. Untuk memilih bentuk usaha yang cocok sesuai dengan usaha Anda, berikut akan kami sampaikan beberapa pertimbangan yang bisa Anda jadikan referensi untuk memilih mana bentuk usaha yang berupa CV, Komendita Revenants Cup, atau PT, atau disebut dengan perseroan terbatas. Pertimbangan pertama adalah area bisnis Anda. Apakah area bisnis Anda itu bersifat lokal, atau nasional, atau bahkan mau keluar negeri. Itu akan menjadi pertimbangan pemilihan di antara CV dan PT. Apabila usaha Anda hanya area kecil, Anda bisa memilih CV. Namun apabila dalam jangka panjang Anda ingin masuk ke dalam area yang lebih luas, nasional, bahkan internasional, yang saya ingin sangat memungkinkan Anda melakukan bisnis secara luar negeri karena bisa dilakukan dengan online, maka Anda memilih PT atau perseroan terbatas. Pertimbangan kedua, untuk memilih apakah CV atau PT adalah besarnya modal yang diperlukan untuk melakukan usaha Anda. Baik itu modal untuk melakukan investasi, atau modal yang diperlukan untuk operasi hari-hari, atau disebut dengan modal kerja. Modal ini pertimbangannya tidak hanya berasal menerikan, namun bisa jadikan dasar bagaimana ukuran bisnis jangka panjang Anda. Apakah Anda hanya memiliki bisnis kecil, dan selama karir pengusaha Anda hanya lokal, dan tidak mempunyai omset yang besar, itu menjadi pertimbangan. Namun apabila Anda ingin memiliki perusahaan yang ukurannya besar, dan membutuhkan modal yang besar, Anda sebaiknya memilih perseroan terbatas. Adanya perseroan terbatas, Anda bisa mengembangkan bisnis dengan melakukan kemitraan dengan pihak lain, atau bisa mengundang orang lain masuk ke dalam PT Anda, sebatas pada saham yang distorkan, atau dengan istilah lain, private placement. Apabila Anda ingin membutuhkan lebih besar lagi, karena Anda kemungkinan telah memiliki kompetensi yang luar biasa dalam mengelola bisnis, baik itu dalam penjualan, produksi, maupun keuangan, maka Anda bisa melakukan penawaran saham di pasar modal, atau istilah lain disebut IPO Initial Public Offering, dengan menawarkan saham-saham yang Anda miliki kepada masyarakat umum. Biasanya, prosentasi yang dijual umum jumlahnya tidak banyak, mayoritas saham bisa Anda miliki sendiri. Pertimbangan lain untuk memilih antara CV dan PT, adalah bagaimana rencana jangka panjang Anda, apakah bisnis Anda untuk Anda sendiri, atau bisa diteruskan oleh anak, cucu Anda. Kalau Anda ingin mengembangkan bisnis sampai generasi kedua, ketiga, dan seterusnya, maka Anda sebaiknya memilih PT. Pengaturan PT sangat sederhana, tinggal pembagian saham, dan menentukan siapa direktur dan komisaris yang menjalankan operasional perusahaan. Demikian, dasar pertimbangan memilih apakah Anda memilih CV atau PT. Apabila ada yang belum jelas, silakan Anda memberikan pertanyaan di bawah video ini. Apabila punya pendapat lain, silakan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar. Terima kasih telah menonton!